assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sobat youtube ketemu lagi dengan aku di channel dapur krafti kali ini aku mau masak cemilan dari nasi maaf ya teman teman suaraku baru serak ini sudah beberapa hari tidak konten karena suaraku habis sekarang kita mulai saja tapi sebelumnya jangan lupa tonton sampai habis dan jangan lupa di pencet tombol subscribe ya pertama-tama kita akan menghaluskan nasi ya teman teman ini boleh pakai nasi sisa ataupun pakai nasi yang baru ya ini kebetulan baru saja aku masak ya tadi jadi ini aku mau lembutkan dulu ini dia teman teman hasilnya kayak gini ya teman teman terus kita kasih tepung kanji ya teman teman atau tepung maizena ini kita kasih lima lima sendok munjung ya teman teman empat lima terus kita kasih roiko ini secukupnya nanti kita icip dulu ya teman teman terus kita kasih ini lada bubuk ini juga secukupnya aja ya ini menurut selera terus kita aduk-aduk ya teman teman ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya selanjutnya ini tangan kita kita kasih minyak goreng ya teman teman terus kita bulat-bulatin kayak gini ini biar enggak lengket ya teman teman nah kayak gini ini sampai adonannya sampai selesai ya teman teman ini cemilan yang sangat simpel cuma pakai nasi ya ini dijamin anak-anak pasti suka ini ini dia teman teman hasilnya kayak gini ya ini cocok sekali ya ini pas lagi hujan ya di tempat aku saatnya kita goreng yuk kita goreng ini enak banget ya teman teman nanti kayak apa ya ya mirip-mirip cimol gitu ya nanti persis kayak cimol ini semua aja ya kita masukkan jadi banyak ya teman teman kita aduk cepet banget ya teman teman ini matangnya kita tunggu sampai mateng next lanjut ini udah mateng ya teman teman ini kita angkat lumayan ya teman teman hasilnya kayak jadi segini ya ini udah banyak banget ya teman teman nah ini pas cocok ya buat hujan-hujan kayak gini ini kita tiriskan dulu ini dia hasilnya teman teman ini makanya kita pakai anu ya teman teman ini kita kasih saus tapi kita kasih sausnya aja di pinggirnya aja ya teman teman tuh kayak gini aja apa kayak gini juga gak apa-apa kayak gini aja ya nanti sebagian gak usah nanti kalau ada yang gak suka pedis nah kayak gini aja ini dia hasilnya teman teman ini namanya cemilan dari nasi ya ini cuma menu sederhana tapi enak ya teman teman nah sekian dulu ya konten aku kali ini semoga bisa menghibur teman teman semua selamat mencoba bye bye